hai 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 ini caranya untuk bikin citaan bikin emal untuk ke gabus tirofoam terlebih dahulu kita punya buat emal yang dari kertas ya hai hai kemudian agar supaya tidak bergerak kemana-mana maka kita boleh menggunakan selamat menikmati sesuaikan dengan ukuran yang ada setelah itu kita potong sesuai ukurannya kita potong sesuai ukuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati media kertas manila agar mudah dipotong tidak berlalu keras tidak berlalu sulit untuk matanya setelah itu kita lanjutkan untuk step plus nya dilanjutkan biar ini tidak berubah tidak berpindah-pindah biar lekat terima kasih selamat menikmati 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 Ini yang gadung salah Terpotong Jadi tidak masalah Sekalian dipotong saja Inilah Jadi huruf B Biar Yang tengah ini tidak lepas Tengah ini tidak lepas Jadi dikasih urat Baiklah alat Terima kasih telah menonton Ini caranya untuk motong Motif Bunga Lebih berhati-hati Biar tidak Salah Dan juga Biar tidak Berbahaya Ke tangan Karena ini sangat tajam Sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ini motif ornamennya ya motif ornamen maka agak lumayan kesulitannya daripada memotong tulisan itu melubangi tulisan ini lebih sulit daripada ngotong tulisan karena selalu berbelok melingkar ya ada kadang yang sudut gitu yang jelas tingkat kesulitannya semakin sulit dibandingkan motong tulisan motong tulisan aja udah sudut nah seperti ini ini sudah sebagian sudah ada yang berlubang ya Nah itu ada yang berlubang sudah tonton terus ya untuk cara-cara membuat kaligrafi ini tahap-tahap proses awal membuat cetakan atau kita membuat emal yang mana emal ini nantinya untuk emal styrofoam gabus styrofoam nanti styrofoamnya dilubangi lagi sebelum lubang awal pertama kali kita desain kita desain dulu kita gambar kita nulis selesai kemudian dipotong setelah dipotong setelah dipotong jadi kemudian proses selanjutnya gitu ya ada sih beberapa proses ini nyampe disini aja sudah proses empat kali belum belum lagi nanti ke styrofoam setelah styrofoam selesai baru proses lagi untuk menempelkan ke ke apa itu ke dasar yang mau di kasih tulisan cor ini semoga panjen dengan semuanya lebih mengerti lagi lebih paham lagi untuk cara-cara membuat kaligrafi atau membuat suatu ornamen dari cor atau dari ini dari apa kertas atau untuk cara melubangi tulisan melubangi ornamen semoga bermanfaat selamat menikmati 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 seperti ini ini di ketinggian oh gelap tidak bisa melihat seperti ini jasmin yang sudah dicetak sulit ya doakan cepat selesai teman-teman di mana belum berada ini saya proses pelepasan kaligrafi cor ya yang lokasinya ada di gedung baru bed Yasmin di gedung Ampelsari ya ini termasuk karya kami yaitu kaligrafi cor saya mengerjakan kaligrafi ini di atas ketinggian sekitar 12 meter ke bawah kurang lebih kurang lebih kayaknya lebih 12 meter ini lokasinya seperti itu ini gedung baru ya ini kaligrafi yang kami kerjakan agak lambat karena sering digoyur hujan mohon doanya teman-teman agar supaya proses finishingnya untuk sampai ke pengecatan agar supaya cepat selesai tidak ada halangan hujan tidak ada halangan apapun dan mudah-mudahan kami diselamatkan oleh Allah di atas ketinggian 12 meter yang sebelumnya saya belum pernah naik di ketinggian seperti ini mudah-mudahan dikasih kelanjaran dan keselamatan oleh Allah subhanahu ini adalah karya kami ngasih sekarang kami pelepasan cetakan kaligrafi cor ini yang dari sirukung ya ini prosesnya seperti ini kita lepas perlahan-lahan agar supaya tidak ada yang copot gitu ya agar supaya hasilnya maksimal ini adalah logo na'lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan di tengah itu di tengah itu aja ini ada apa namanya tulisan Beth Yasmin dan ini saya dibantu dengan Pak Hasan dari kota saya sendiri dari peringgisan dari kota peringgisan desa sededol barangkali teman-teman ada yang nginat mau pesen juga Monggo silahkan yang penting jangan mendadak kalau mau proses seperti ini semikaligrafi cor jangan mendadak silahkan hubungi ke nomor saya atau bisa ke teman saya ini Pak Hasan bisa sedang ke mohon doanya mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah dan yang ini hasilnya bagus maksimal dan memuaskan pada yang pesan yaitu al-mukorom beskab dan menikmuri di Amtel Sari Pasirpan kota Pasirwan Terima kasih nanti disambung lagi di video selanjutnya proses pengecatan kaligrafi Baid Yasmin di gedung baru Amtel Sari Pasirpan Pasirwan Terima kasih belum di isi proses pengecatan mohon doanya agar supaya cepat selesai Alhamdulillah ya Rabbil Alamin sudah selesai ini proses pengecatan proses pengecatan kaligrafi di gedung Baid Yasmin kaligrafi karya saya sendiri ini adalah naklah Rasulullah yang bertuliskan eh jertah Yahya Madinah jertah ini semuanya seperti ini itu sudah selesai semua ya panjang 6 meter 7 meter panjang 7 meter kaligrafi bed Yasmin di ketinggian kurang lebih 12 meter Insyaallah lebih dari 12 meter ya Alhamdulillah selesai dengan lancar mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan awet terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati